Hipotermia Hai kamu yang sedang berjuang, bagaimana kabarmu? Ditolak dan gagal itu memang tidak enak. Mungkin pernah ditolak satu kali dan gagal dua kali, atau bahkan berkali-kali. Aku paham apa yang kamu rasa. Seketika dunia seperti membeku, begitu pun air matamu. Dadamu sesak. Jika kamu bertanya pada seseorang yang pernah mengalami hipotermia, itulah gejalanya. Tapi ingat, kaki tempatmu berpijak tidak sedingin itu. Gunung yang akan kamu daki lebih mengerikan. Sejujurnya, dunia tidak pernah peduli dengan yang kamu rasakan. Kamu harus bisa menerima kenyataan. Tidak ada orang sukses yang terhindar dari kegagalan dan penolakan. Mereka tidak pernah menceritakannya di awal. Karena set ending bukanlah tujuan. Jadi, lupakan hipotermia itu. Simpan yang rapi kegagalan dan penolakanmu. Ini hanya tentang bagaimana kamu mau mencoba dan mengejarnya lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.